Ayo dong drong, cariin gua mobil rentalan, gua mau kencan pertama nih harus berpenampilan yang keren Ya lu ada duit berapa? Udah gua siapin buat ngerental mobil, banyak, 300 ribu 300 mana cukup, gope masih mending, gope masih bisa gua cariin dah Gua ada duitnya cuma gope, kalo semuanya buat ngerental mobil terus buat makan sama dia mana, ga kebagian Itu kan urusan lu, lu yang enak, gua yang repot, enak aja, gope gua cariin Yaelah drong, sekali-kali nolongin temen lu ga seneng apa ada temen punya cewek, ikut seneng harusnya Seneng? Tapi apa keuntungannya buat gua? Gua cuma repot-repot dong nyariin, tapi gua dapet apa? Pacar juga ga dapet, lu yang dapet, jadi lu maunya berapa? Gope minimal Yaudah, yang penting sore nanti pas ngapel gua udah bawa mobil Ntar malem bilang sama yang punya mobil gua pulangin, gua setujuin harga lu, 3,5 Hah? Gimana-gimana? Ulang dari awal, ulang dari awal? Ya gua setuju sepakat gua bakal ngerental mobil, malemnya gua pulangin gua bayar cash 3,5 Matematika gua ga sebegoi tikinya deh Awal gua bilang gope, bukan 3,5 Gila harga gua gope Yaudah gope, mana duitnya? Ya keluarin Punyak duit di kantong lu Kope, buat ngerental tuh Nota-nota material masih kantongin Tinggal aja Hitung Kalo udah pake mobil kayak lu lu ajak makan bakso juga enak Satu, dua, tiga Mas tengah nih kurang gocap, kurang gocap tuh liat tuh Gak tau lu gocapnya buat makan bakso Ini sampe ngedipin tuh ngasih tau, liatin aja Ini mana tadi kulit apaan sih? Pake nyelip lagi Kalo duit perhitungan juga lu Tuh! Ini kalo kayak gini langsung gua cariin ya, gua jalan dulu deh Lu mau kemana? Giliran udah dapet duit aja langsung pergi Eh lu gimana sih? Kan lu yang nyuruh nyariin rental mobil Yaudah puruan dong Pake nunggu apa lagi disini? Barusan lu juga yang nahan Ehh Beneran lu dapet mobil lo? Yah, untung beres Dan jangan bertemu pake mobil Udah kayak anak gedongan gua Gimana caranya gua bisa dapet duit ya? Gua kasih semua abis Nah gua ada ide nih Mendingan gua minjem mobil temen gua Gua bilang aja buat nganterin orang sakit Nenek-nenek yang suka stres tuh ya kan? Kalo ngamuk suka ngacak-ngacak tai Gak usah bayar minjem lo wak Cynthia Mas Jono kan? Eh deh Ternyata Kamu santikan aslinya dibanding di sosial media Mas Jono juga sama Kelihatan lebih bulat dibanding di Facebook Tapi tetep ngemesin kan? Eh yaudah Kalo gitu Kita makan yuk Kita cari restoran sekitar sini Hayuk Hmm Tapi mas kesini naik apa ya? Hanya naik mobil Ini kuncinya Mobil Ini mobilku Kayak ada yang aneh ya mobilnya Ya memang banyak orang bilangnya aneh sih di usia Yang masih muda ini tapi aku udah punya mobil Usaha aku bagus Ya orang beranggapan aneh tapi buat aku sih hal-hal kecil lah punya mobil seperti ini Mobil pribadi ini loh Aku boleh lihat STNK nya gak? Oh boleh Barangkali suatu saat Cynthia punya mobil jadi udah tau STNK mobil itu seperti apa Aku kasih tau tenang aja Buat pengalaman loh megang STNK mobil Hehehe Ya ini mobil pribadi Walaupun namanya di STNK masih nama orang lain tapi Hasil seripaya aku mobil aku Waktu itu orang butuh jual mobil ya udah aku bayarin aja pake duit raca Jadi udah jadi hak aku Yakin ini mobil kamu? Kalo akunya sih yakin orang-orang pada ngiri suka gak yakin ini mobil aku Hehehe Bohong ini tuh mobil aku Tadi gondrong nginjem mobil buat nganter neneknya yang lagi stres Yang suka ngacak-ngacak tai itu loh Jadi kamu anggap aku nenek-nenek yang suka ngacak-ngacak tai Bukan begitu maksudnya? Jadi kamu temennya gondrong? Iya Gondrong gak ngerental ini minjem doang? Minjem doang Gondrong ngerjain aku nih Ini gondrong padahal gua gak percaya sama dia Dia botak aja ngakunya gondrong Ini pake ngerental lewat dia lagi Malu-maluin Mobil kamu beneran Iya lah Gondrong temen kamu Iya Aku dikerjain gondrong Malu-maluin aja Awas kamu drong Eh bulet Kunci mobil aku Dasar segondrong awas aja deh Yang penting happy